Sekarang kita udah bisa lunculan ya Ini kebun Bukan kebun saya Kebun jader Ini jenis tekannya Manjaya Kita pilih sampai Ini darah yang punya Sudah berapa tahun ini pak? Kalau saya pegang dari 2007 Perombakan Perombakan ini Dimulai dari 2019 Setelah kopi dapet Wow Ini kan yang bawah Saya kasih lokalan Maksimal buahnya Jaya, bongkok, bapada Bagian atas Oke, welcome back Salam sehat buat teman-teman semua Buat Pak Nani Buat cinta kopi Alhamdulillah Sekarang kita udah bisa lunculan ya Teman-teman Ini kebun Bukan kebun saya Bun jader Buahnya Buahnya Gucop Mantap Ini jenis tekannya Manjaya Penang bungkuk Dan lain-lain teman-teman Kurang lebih Seperti ini penampakannya teman-teman Klon manjaya Dan tugu bungkuk Hampir mirip-mirip lah Eh ayam No ayam ngapain Rantingnya sama-sama kebawah Hanya Ada sedikit Perbedaannya Dan kita korek-korek sedikit Orangnya Lagi nyetek cok Kita gangguin dulu Oh no Ada orangnya lagi nyetek Kita Gas samperin dulu Ijin ya Ini brother yang punya Mantap Beliau ini dulu Guru saya Terus terang Tapi brother 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 Mereka Mereka Semangat Mereka Belum pulih Tapi Kita Perbenah Sudah berokotan ini pak Kalau saya pegang dari 2007 Perombakan Perombakan ini Dimulai dari 2019 Setelah kopi Dapet banyak Bukusari Rata-rata Cuman ini kan Yang bawah Saya kasih lokalan Pool sama lokalan Yang memang Maksimal buahnya Saya coba Kembangkan Banjaya Bongkok Apalagi Waspada Germani Nah nanti bagian atas Sekitar 500 batang Karena cuma 1000 Yang 500 batang Saya mau fokus ke Kebukusari Mantap Beliau ini punya channel juga ya teman-teman Ngopi Bosku Teman-teman juga Boleh support Ke channelnya Semoga Selalu memberi Sesuatu yang Bermanfaat Buat Petani Buat kita semua Dan memberikan Ilmu-ilmu yang Tips dan trik Cara bertani kopi Yang baik Ya teman-teman Mantap Besok kita Luncuran ke Tempat-tempat yang lain Kalau waktu Kosong ya teman-teman Good job Oke kita lanjut lagi Teman-teman Untuk buahnya Lebat ya teman-teman Good job Ini untuk Manjaya Buahnya sedikit Agak bulat-bulat Dan kalau untuk Tenam bungkuk Atau tugu bungkuk Biasanya Cenderung agak Sedikit lonceng Ya teman-teman Rantingnya Untuk kedua klon ini Sama Cenderung lentur Ke bawah Namun Ada perbedaan Pada buahnya Yaitu tadi Untuk Tugu bungkuk Ini cenderung Agak sedikit lonceng Dan Untuk Klon manjaya Ini Sedikit Lebih bulat Ya teman-teman Ini Adalah Kebun Perombakan Dulunya Tugu Sari Teman-teman Rapat Mungkin Sama Seperti Tempat saya Sekarang Dirombak Dan Diganti Dengan Berbagai macam Klon-klon baru Teman-teman Sebenarnya Banyak Klon Disini Hanya saja Yang menonjol Yaitu Manjaya Dan Klon Tugu bungkuk Teman-teman Untuk Hasil Buahnya Ini Mantap Gugusannya Jadi Dan Rapat Ya teman-teman Mantap Pokok Dan Untuk Klon manjaya Belum bisa Review Ya teman-teman Karena Tahu sendiri Review Alah Bang Boy Ini Harus Dengan Pengamatan Yang Tidak Sebentar 1-4 Tahun Lah Kurang Lebih Baru Kita Tahu Sisi Kekurangan Dan Kelebihan Dari Jenis Klon Kopi Tersebut Kalau Untuk Tugu Bungkuk Sudah Ada Di Video Sebelumnya Teman-teman Bisa Cross Dan Untuk Review Itu Juga Harus Sesuai Dengan Biografis Iklim Di Tempat Kita Budidaya Klon Tersebut Di Bang Boy Ini Tidak Bisa Asal Review Tanpa Tahu Kekurangan Dan Kelebihan Dari Klon Kopi Tersebut Dan Sekarang Kita Comot Dulu Address Kita Bawa Pulang Dan Kita Budidayakan Sambil Diamati Teman-teman Kalau Cocok Dengan Geografis Di Tempat Kita Perbanyak Untuk Perawatan Di Kebun Brother Ini Cocok Untuk Kita Contoh Ya Teman-teman Mantap Kalau Buahnya Setiap Tahun Bisa Kayak Gini Gucop Pokoknya Tapi Ini Beliau Lagi Ngetek Atau Lagi Kerja Jadi Mungkin Kapan-kapan Kita Cross Lagi Kita Gangguin Lagi Beliau Untuk Perbagi Cara Tip Dan Strik Bertani Kopi Agar Kebun Kita Buahnya Bisa Seperti Ini Juga Teman-teman Terje Per forget Si Terje Top selamat menikmati 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 selamat menikmati